Halo, selamat datang di Terjemah Hindu. Kali ini kita akan menerjemahkan buku Bahasa Inggris kelas 7 halaman 159. Kita lanjut, kita mulai saja. Kita akan menempatkan tanda baca yang benar di deskripsi atau penjelasan tentang Simon, Sofia, dan Nyonya Herlina untuk membuat teks tersebut bermakna. Nah, ini yang kita lakukan. Kita akan bekerja dalam kelompok. Pertama, kita akan membaca masing-masing teks secara seksama. Jadi, teks ini ada 3, 1, 2, dan 3. Perhatikan teksnya. Lanjut, untuk menentukan kelimat-kelimat di dalam teks. Jadi, tanda baca di sini, kamu akan, tanda baca itu huruf besar, titik, koma, dan sebagainya. Itu, tanda baca. Kita akan melakukannya secara oral, sambil bicara ya. Ketiga, kita akan menulis ulang dan menuliskan tanda baca yang benar terhadap teks tersebut. Ini adalah draft pertama. Jadi, artinya tulisan ini, ya, semuanya ini, tanda bacanya belum ada. Tetapi, kalimat-kelimatnya sudah benar. Nah, keempat, kita akan membaca kalimat-kelimat di teks itu masing-masing untuk memeriksa jika teks tersebut bermakna. Kemudian, kita akan menuliskan bentuk akhir dari teks tersebut. Bentuk akhirnya, maksudnya bentuk yang sudah benar. Terakhir, kita akan membaca seluruh teks di kelas. Nah, seperti biasa, pergunakan kamus, mengucapkan kalimat, eh, mengucapkan kata-katanya dan menggunakan tanda baca secara benar, kita akan mengucapkan kalimatnya secara keras, jelas, dan benar. Jika ada masalah, tanya guru. Nah, ini contoh yang pertama. Nah, coba dilihat, ini adalah draft-nya yang belum benar. dan yang di bawah itu baru yang benar. Nah, ini dicontohkan satu. Kita lihat yang di draft-nya ini, S-nya ini, huruf kecil, dan ini sudah huruf besar. Dan di sini semuanya tidak ada tanda baca. seperti titik. Nah, ini, ini titik satu ya. Hi ini besar. fair skin. Nah, setelah skin, ada titik. Ya, hi-nya huruf kecil, ini jadi huruf besar. Jadi, kamu menentukan kalimatnya yang mana. Satu kalimat, satu kalimatnya itu yang mana. Nah, jadi di sini kuncinya untuk satu kalimat, perhatikan kata benda. Seperti nama orang, hi, she, kata ganti orang ya. Nah, seperti itu. Coba kita lihat nomor dua. Ini ada Sofia. nama orang. Arti ini sampai mana. Nah, ini ada Si. Artinya, di sini ada titik satu. Lanjut. Nah, ini ada Si. Di sini ada titik satu. Nah, ini ada Si lagi. Di sini titik satu. Ya, sini satu. Ini ada lagi Si. Di sini titik satu. Ya. Ini ada lagi Si. Titik satu. Ini ada lagi Si. Titik lagi satu. Dan terakhir, titik. Huruf besarnya, nah, setelah titik, itu huruf besar. Sofia, S-nya ini. S ini. S ini. Ini, huruf besar. Huruf besar. Mana lagi? Ini, huruf besar. Nah, ini huruf besar. Ya. Yang ketiga. Ini sudah pasti huruf besar. Ya. Sama dengan yang nomor dua tadi. Setelah titik, huruf besar. Ini, nama orang. Kalau ada Si, sebelum Si titik. Artinya di sini. Oh, ini. Di sini ya. Oh. Nah, ini S ini, huruf besar. Ini, juga titik di sini. Dan ini, Si. Terus, ini di sini. Ini titik, di sini. Dan, S-nya ini, huruf besar. Di sini titik, karena, ini ada Si, S-nya. dan S ini, huruf besar. Dan, ini titik. Nah, sampai di sini dulu. Untuk yang, bagaimana terjemahannya, silakan lihat, video saya yang sebelum ini, di halaman 100, ada terjemah sampai 158. 100, dari 156, sampai 158. Nah, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, dan like videonya, agar tidak ketinggalan, video-video terjemahan, bahasa Inggris, kelas 7 ini. Sampai jumpa. Pertama. Sampai jumpa.